Intro Terima kasih sahabat oase, Anda masih bersama kami, kita lanjutkan kembali nih diskusi kita bersama dengan Kak Alma. Oke nih Kak Alma tadi kan kita sudah ngebahas tentang kebahagiaan atau konsep dalam kebahagiaan ya. Jadi konsep dalam kebahagiaan itu tadi adalah salah satunya menjaga sholat lima waktu dan juga seperti lebih mendekatkan diri kita kepada Allah. Pastinya agar kita ini mendapatkan kebahagiaan dan juga antara kehidupan dunia dan kehidupan di akhirat ini harus balance gitu. Nah kemudian tadi Kak Alma sudah menyinggung nih terkait dengan waro. Nah jadi waro itu apa sih Kak Alma? Mungkin sahabat oase nih ada yang belum tahu nih tentang waro. Baik sahabat oase, jadi waro itu adalah kita menjaga diri kita dari perbuatan-perbuatan kemaksiatan dan juga apa yang diharamkan oleh Allah. Kita menjaga diri kita dari harta-harta haram. Contoh nih kita jauhkan diri kita dari korupsi, dari pencurian atau dari hal yang dilarang Allah. Misalkan kita berzina atau gimbah juga kan itu dilarang sama Allah. Jadi kita jauhkan dari sifat-sifat yang emang Allah itu benci gitu. Karena apa dengan kita mempunyai sifat waro, kita bakalan hidup itu akan bahagia ke pipi. Contoh nih, kalau kita makan harta haram. Misalkan harta hasil pencurian atau hasil korupsi, nggak lama dari itu kita ditangkep sama polisi. Nah itu hati kita atau jiwa kita itu akan was-was, akan merasa gelisah, tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Karena itu jalan yang kita tempuh itu udah salah gitu. Dari sananya udah salah, nanti kalau kita benar-benar emang nggak tobat atau emang kita nggak menyesal atas perbuatan diri kita gitu. Itu kebahagiaan itu nggak akan didapatkan dalam jiwa kita. Oke, jadi tadi itu adalah waro ya, menjauhkan dari sifat-sifat pastinya yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kayak misalnya nih pengalaman saya ya Kak Alma ya, terkait dengan misalnya saya ini kan punya makanan, terus teman itu tiba-tiba ngambil tapi tanpa izin saya nih kan. Itu kan termasuk salah satu perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah ya. Mungkin yang ngambil ini bahagia nih dapat makanan kan ya. Tapi kan yang punya ini kan belum tentu ikhlas gitu kan. Jadi sama aja orang yang minta ini kan dizolimi, pastinya itu bahagianya hanya sementara gitu ya. Jadi untuk hati-hati nih untuk sahabat oase yang mungkin dalam teman-teman sekitar yang suka ngambil atau mengambil barang temannya tanpa izin, itu mungkin kebahagiaannya hanya sementara. Oke Nika Alma, apa lagi nih selain itu? Nah, konsep kebahagiaan yang selanjutnya itu setelah waro itu kita ada Ayakku namutawadian, orang itu tawadu, rendah hati. Jadi dia mempunyai sikap yang rendah hati. Contohnya nih, ketika, jadi jangan sampai ketika kita mentang-mentang udah sholat lima waktu, udah sholat sunnah, sholat tahajud gitu, kita merendahkan yang lain. Contohnya nih Kapipi, Kapipi udah sholat nih, udah sholat lima waktu, udah sholat sunnah gitu. Kapipi ngomong ke teman Kapipi, Ih apaan doma gak pernah sholat gitu. Apaan kau doma gak pernah sholat? Saya nih suka saat lima waktu, saya suka sholat sunnah. Iya, jadinya ujung-ujungnya ria kan. Nah, itu yang tidak bisa membuat kita bahagia. Cuma malah mendatangkan sifat ujuk kepada diri kita, sikap ria kepada diri kita. Jadi, dengan kita memiliki sifat tawadu dalam diri kita, kita merasa kita nih belum jadi apa-apa loh dihadapan Allah itu. Jangan sampai kita karena udah merasa paling benar sholatnya, udah merasa khusyuk dalam sholatnya kita, udahlah kita pasti kalau mau minta sama Allah itu bakal dikabul gitu. Karena merasa ibadahnya itu udah extra power gitu. Padahal belum tentu ya, maksudnya dia sholatnya secara rukun atau syarat sahnya sholat itu belum tentu benar kan? Iya, belum tentu diterima juga sama Allah. Jadi, kita harus tetap punya rasa yang tawadu dalam diri kita. Lalu selanjutnya adalah kita ayyakuna sahian. Sahian itu kita dermawan. Jadi, dermawan kita memberikan harta yang kita miliki. Kalau kita punya harta lebih nih, kita kasih ke orang yang membutuhkan. Kita kasih untuk di jalan Allah gitu, untuk dakwah di jalan Allah. Jangan kita artikan dermawan itu adalah kita mubazir atau menghambur-hamburkan harta. Kita kasih sumbangan ke acara-acara yang dalamnya itu mengandung kemaksiatan. Contohnya ada joget-joget lah atau di dalamnya itu uangnya itu dibelikan untuk miras atau hal-hal yang dilarang oleh Allah. Jadi, makna dermawan itu kita, makna dermawan dalam Islam itu kita memberikan harta kita. Kelebihan harta kita itu untuk orang-orang yang emang dia membutuhkan atau orang-orang untuk di jalan Allah gitu. Kita kasih kepada anak yatim atau orang-orang yang di pinggir jalan itu, orang-orang yang enggak punya rumah. Kita kasih kalau kita punya harta lebih. Nah, dengan kita dermawan, kita itu akan mendapatkan kebahagiaan. Oke, jadi dermawan tadi adalah salah satu agar kita ini bisa memiliki rasa bahagia. Karena kita memberi kepada orang lain sebagian harta kita, membantu orang lain. Menjadikan diri kita menjadi bahagia, tapi jangan sampai, maksudnya lebih baik kita itu sembunyi-sembunyi gitu ya, dermawan daripada kita memberi tahu kepada orang lain. Karena itu akan menimbulkan sifat kayak ujib atau ujimawah gitu. Banyak kan sekarang orang yang, ya itu buat konten-konten berbagi gitu. Yang orang-orangnya itu disorot, yang dikasihnya itu. Nah, itu sebaiknya tidak usah gitu, karena itu bakal banyak kan sekarang komentar-komentar netizen itu banyak kan yang dari positif sampai negatif itu ada gitu. Nah, untuk meminimalisir agar tidak terjadi seperti itu gitu, kita boleh berbagi, kita boleh merekamnya, tapi jangan disorotkan ke orang yang kita kasih gitu. Karena belum tentu dia juga rido gitu, dengan apa yang kita posting gitu. Jadi, berbawah dengan cara yang benar gitu. Terus ada apa lagi kalau masalah lain itu? Nah, konsep yang terakhir ketika kita ingin bahagia itu adalah ayyakuna rahiman. Rahiman itu kita pengasih. Jadi, kepada sesama kita punya kasih sayang gitu, kepada kerabat kita, kepada keluarga kita, kepada sekitar kita gitu. Jangan ketika kita ketemu orang, kita malah marah-marahin. Jangan kita sampai bermusuhan sama orang itu. Tetangga punya salah sedikit misalkan, kita musuhin gitu. Atau kita punya sahabat gitu, dia punya kesalahan, kita buka aidnya gitu. Kita buka, bikin SW, atau kita upload di sosial media kita. Nah, jangan sampai seperti itu. Tapi, ketika seseorang melakukan kesalahan kepada kita, kita harus bisa melapangkan dada kita. Kita harus memberikan maaf gitu, kepada orang tersebut. Karena apa? Karena Allah juga maha pengasih dan juga maha penyayang. Terus, gimana kalau memang kesalahan dia fatal gitu, ya kita serahkan sama Allah, biar Allah yang membalas orang tersebut gitu. Jadi, jangan kita dendam sama orang, jangan kita, apa ya istilahnya itu, jangan kita gak suka sama dia gitu. Tapi, kita harus punya rasa pengasih. Dengan cara kita juga bisa memberikan kasih sayang kita kepada fakir miskin, kita beri apa yang dia butuhkan. Kepada anak yatim, kita berikan gitu, apa yang dia butuhkan. Jadi, rasa kasih sayang yang ada dalam diri kita itu bisa mengantarkan kita kepada kebahagiaan. Wah, jadi banyak sekali nih terkait dengan konsep kebahagiaan di dalam Islam nih ya, Kak Alma tadi. Kak Alma sudah sebutin bahwasannya, kebahagiaan itu kita mengasihi kepada orang yang tidak mampu. Kemudian, dermawan, mendekatkan diri kepada Allah, banyak apa ya, menjauhkan dari hal-hal atau perilaku yang dibenci oleh Allah. Dari hal-hal yang diharam oleh Allah dan kemudian lebih mendekatkan diri kepada Allah dan juga menjaga sholat lima waktu nih. Nah, dari tadi kan kita udah ngomong nih, kebahagiaan itu dermawan, gini mengasihi. Tapi sebenarnya nih, Kak Alma, letak kebahagiaan itu di mana sih? Oke, banyak orang yang bertanya juga seperti itu, Kak Pipi. Letak kebahagiaan itu sebenarnya di mana sih? Jadi, letak kebahagiaan itu berada dalam hati kita dan juga sinkron sama otak kita. Jadi, hati kita bahagia, otak kita juga menerimanya. Oke, baik nih. Jadi, letak bahagia itu adalah yang penting adanya di hati dan sinkron dengan otak. Tapi, nanti kita lanjutkan kembali ya, Kak Alma ya. Baik, sahabat OASA, tetap bersama kami setelah jeda pariwara berikut.